Gagal mediasi kedua, Jessica Iskandar teteskan air mata di ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar tampaknya belum menemui titik derang. Setelah melaporkan Christopher Stephanus Budianto atas dugaan penipuan sejumlah mobil pribadi miliknya, kini Jessica Iskandar digugat balik oleh Stefan. Christopher Stephanus Budianto melaporkan Jessica Iskandar atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Seperti yang diketahui, sidang keduanya pun telah digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu. Namun pada persidangan itu, Stephen tampak tak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Togar Situ Morang. Setelah sidang perdana digelar, majelis hakim kembali menggelar sidang mediasi kedua. Pada 2 November 2022 di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun sayang, Stephen tampaknya masih belum bisa menghadiri persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Ya, artis yang akrab di Sabah Jedar itu harus menelan kekecewaan. Masih belum bisa bertemu langsung dengan Stephen. Jessica Iskandar pun mengaku cukup kecewa dengan sikap rekan bisnisnya Stephen. Bahkan Jessica Iskandar pun sempat menangis saat berada di ruang mediasi. Tadi saya nangis karena saya emang capek. Capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, dan capek biaya. Terang Jessica Iskandar. Jessica Iskandar pun mengaku semua rencananya hancur akibat adanya permasalahan ini. Termasuk dengan cicilan rumah untuk sang buah hati El Barak Alexander. Jessica Iskandar diketahui terpaksa harus menunggak cicilan rumah tersebut.